Intro Halo Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini, MotoGP Ya, Mark Marquez tak henti-hentinya jari highlight berita Sob Yang kali ini dimana dia dirasa tak perlu diberi motor spek terbaru Jika memang akhirnya, nanti pindah pabrikan tahun 2025 Karena hal itu, gak ada gunanya Setidaknya itulah yang diungkapkan oleh pembalap penguji Ducati, Michael Pirro, dikutip dari Motosan Yang memang selalu jadi perdebatan dan tidak hanya di Indonesia saja Seluruh dunia selalu mengaitkan bahwa Mark Marquez selalu kalah dalam duelnya dengan Banaya atau dengan Martin Karena motornya yang hanya memiliki spek 2023 Itu pun bukan spek 2023 yang terbaru Namun, spek 2023 yang digunakan Zarko yang tidak memiliki update sama sekali Memang benar adanya Dikabarkan bahwa Mark Marquez memakai motor GP23 yang tidak memiliki pembaharuan Namun, bukan berarti motor tersebut adalah motor yang bapuk Hal ini dibeberkan oleh internal Ducati melalui pengujinya yaitu Michael Pirro Michael Pirro mengatakan bahwa Stop mengatakan bahwa motor GP23 tak lebih baik dari GP24 Semua itu tergantung pergelangan tangan Anda Tentu, hal ini dimaksudkan adalah pengendaranya atau ridernya Nah, versi Ducati bisa jadi penentu bagi sebagian orang dan mungkin menguntungkan orang lain Namun, penguji Ducati tidak melihatnya seperti itu Saya, secara pribadi, saya menyayangkan orang-orang terus membicarakan perbandingan kedua motor ini Tentunya, GP24 merupakan peningkatan dari GP23 Tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengembangkan motor yang lebih buruk dari sebelumnya? Seperti yang dilakukan oleh pabrikan lain? Tapi, saya ingin menggarisbawahi satu hal Tidak ada waktu setengah detik antara kedua motor ini Seperti yang mungkin dipikirkan beberapa orang Terlebih lagi, ini menekankan fakta bahwa adanya perbedaan Ketika Anda berada pada batasnya, praktis tidak terlihat Apalagi, di lima lap terakhir GP Heres Tidak masalah punya GP23 dan GP24 Ketika Anda memaksimalkan motor hingga batasnya Kedua motor itu sama-sama kencang Yang terpenting adalah pergelangan tangan Anda di atas semua atribut yang Anda miliki Jadi stop, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan Nah, soal Mark Marquez yang akhirnya mendapatkan update GP23-nya Piro menegaskan bahwa pembalap Carvera itu tetap harus mengenal Ducati Dan tidak perlu melakukan pembaharuan secepat itu Saya pikir Mark Marquez masih belum sepenuhnya mengendalikan Ducati Sebenarnya, ada beberapa area yang perlu dijelajahi dan diketahui lebih baik Saya pikir, dalam tes pada hari Senin Dia akan menemukan lebih banyak hal tentang motornya Dan mengumulkan lebih banyak informasi tentangnya Meskipun demikian, saya menyesal membaca bahwa Mark Marquez Perlu segera menerima pembaharuan Bahkan setelah hanya 3 balapan saja Alasan memiliki versi lama tidak berarti apa-apa Dan penguji Ducati mencetokkan dengan kasus Fabio Dijia Sepertinya, GP23 adalah motor yang tidak kompetitif dan kurang dihargai Padahal, sebenarnya tidak demikian Dalam hal ini, saya ingin menunjukkan satu hal Tahun lalu, Fabio Dijia memakai GP22 tanpa satupun pembaruan sepanjang musim Tapi, dia bekerja keras Tiba di akhir musim untuk bersaing memperbutkan podium dan kemenangan Namun, dia meneroti fakta tidak adanya versi terbaru dari sepeda motor tersebut Dan mengaitkan dengan masa depan juara dunia 8 kali itu Tentu, Ducati akan berusaha membantu Mark Marquez Tapi, saya ingin mengingat bahwa semua pembalap yang datang ke tim swasta belum pernah mendapatkan evolusi motor terkini Bahannya yang diperamak adalah konfirmasi akan hal ini Ataupun juga Jorge Martin Jadi, kami mencoba memahami apa yang dilakukan oleh Mark tahun depan Jika dia memutuskan untuk pindah ke pabrikan lain Apa gunanya memberikannya GP24 Nah, dalam tes Barcelona, mereka membuat beberapa perbaikan Dan bagi Piro, hal ini terlihat jelas di Heres Kami melakukan sesuatu Dan saya pikir di Heres, level motor kami terlihat Ducati bekerja setiap hari Dan yang paling penting adalah Pada setiap kesempatan, kami berhasil mengambil langkah maju dan bukan mundur Saya pikir, GP Heres adalah pesan terbaik untuk olahraga kami Di satu sisi, kehebatan peko Di sisi lain, fakta bahwa MotoGP telah menemukan kembali Mark Marquez Bahagia dan tersenyum untuk kembali mengendarai motor di sisi depan Ducati telah menghidupkan kembali Dan itu lebih dari sekedar apakah dia memiliki GP23 atau GP24 Nah, sederhananya Akhir pekan ini, keunggulan Ducati ditunjukkan dengan top 5 dari pabrikan Italia Dengan Banaya dan Mark Marquez yang bertarung sempurna Saya pikir, akhir pekan ini sekali lagi menegaskan kerja bagus yang dilakukan oleh perusahaan seperti Ducati Nah, pada hari Minggu, kami melihat 5 Ducati di depan semua orang Dan saya pikir, itu berarti konfirmasi atas semua upaya di pedok dan juga di track Nah, hal ini menjawab penyataan Jorge Lorenzo setelah menyoroti nasib Mark Marquez di MotoGP Spanyol Soal GP23 yang menjadi kambing hitam Jorge Lorenzo turut menyoroti duel sengit yang terjadi antara peko Banaya dan Mark Marquez pada GP Spanyol 2024 kemarin Mark Marquez yang membelak racing-racing menjalani sesi balap utama GP Spanyol akhir pekan kemarin dengan sengit Bertindak sebagai pole-seater untuk start dari posisi terdepan Rider bejuruk baby alien itu harus merosot usai kehilangan posisinya Dia kewalahan menghadapi kecepatan peko Banaya dari tim pabrikan Ducati Dan andalannya yaitu Jorge Martin dari Pramag Kedua pembalap tersebut melesat di atas motor Ducati GP24 Sedangkan Marquez mengeber kuda besinya yang lebih lawas yaitu GP23 Titik balik Marquez terjadi ketika Martin mengalami crash saat mempertahankan posisi terdepan dari serangan Banaya Peraih delapan gelar juara dunia itu pun mengeber kuda besinya sedikit kencang untuk memanfaatkan sisa putaran yang ada Berhasil mendekati Banaya di urutan pertama Marquez kemudian terlibat duel sengit yang menegangkan di lap-lap terakhir Saking ketatnya, Marquez dan juara bertahan MotoGP sempat saling bersenggolan satu sama lain Dengan motor yang memiliki spesifikasi terkini, Banaya berhasil menutup ruang gerak Marquez dan berhasil finish di urutan pertama Duel sengit antara Banaya dan Marquez untuk merebutkan posisi pertama di GP Spanyol mengundang perhatian Jorge Lorenzo Juara dunia tiga kali kelas MotoGP itu merasa dari duel tersebut Marquez berhasil menggagalkan penampilan sempurna Banaya Rider asal Itaria tersebut mampu unggul karena motor Desmos edisi GP24 lebih mumpuni dibandingkan yang dimiliki oleh Mark Marquez Peko berada di posisi 95%, tapi ketika Mark Marquez datang dan menyalitnya, dia mengambil 5% yang hilang Selain itu, dia menjelaskan bahwa GP24 melaju di lintasan lurus Saya pikir, motor ini lebih unggul dalam hal akselerasi dan kecepatan Di sisi lain, Lorenzo menilai Marquez sudah habis-habisan untuk membawa motor GP23 ke batas limitnya Lorenzo percaya bahwa nasib Mark Marquez di GP Spanyol akan berbeda jika dia memakai motor yang setipe dengan Banaya Apa yang saya lihat adalah Mark Marquez untuk mengimbangi kecepatan Banaya harus menggerakkan banyak tenaga pengereman Dia harus mengimbangi apa yang dia dapatkan saat akselerasi Marquez dengan GP24 menang 100% Kita akan lihat saat dia memiliki motor seperti Peko dan juga Martin So, dua pendapat yang kontroversi antara mantan pembalam Ducati dan juga tes penguji Ducati Kira-kira yang benar yang mana nih menurut teman-teman Coba komen Kira-kira yang menurut teman-teman 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 Kira-kira yang menurut teman-teman